Pemirsa gelar rapat koordinasi bersama Lurah dan Cabat Sekota Jambi, Seri Purwaningsi ajak para Lurah dan Cabat untuk mencermati masalah apa yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini disampaikan karena Lurah dan Cabat merupakan garda terdepan pemerintah yang dekat dengan masyarakat. Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, menggelar rapat koordinasi bersama Cabat dan Lurah Sekota Jambi, termasuk juga OPD lainnya. Rabu 15 Mei 2024 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa poin penting yaitu tentang lampu jalan, tempat membuang sampah, hingga jalan rusak, dan masalah pendataan seperti masalah stunting, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan membahas persiapan hut Kota Jambi. Seri menyampaikan tujuan rapat ini adalah untuk membuat Kota Jambi benar-benar nyaman, rapi, dan tidak menimbulkan keluhan masyarakat. Maka perlu untuk kerja keras. Untuk itu, para lurah sebagai garda terdepan dalam pemerintah yang dekat dengan masyarakat, harus lebih intens lagi untuk menyampaikan, mencermati tentang masalah yang terkait di sekitar masyarakat. Pada pagi hari ini, ini rapat terpanjang untuk pemerintah Kota Jambi. Dari 3 jam kami duduk bersama, ya dari jam 19.30, misalnya dengan jam 12 ini, saya mengundang seluruh camat dan seluruh lurah di Kota Jambi ini, bersama orang-orang yang berkait dengan masalah satu sampah, lampu, jalan bolong-bolong, dan juga berkait dengan masalah pendataan. Pendataan, masalah sepanting, masalah penguskinan, masalah pengangguran, masalah pengurangan bermotor, dan yang terdekat berkait dengan masalah persiapan hari tulang tahun Kota Jambi ini. Jadi ada 3 isu itu yang tadi kita sampaikan, kita bicarakan, kita bahas bersama-sama, insya Allah dari para kadis, para samat, dan para lurah. Selesai dari forum rapor selamat dan lurah hari ini, akan menjalankan kudas fungsinya sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah bahwa untuk membuat Kota Jambi ini benar-benar nyaman, rapi, tidak menimbulkan keluhan masyarakat, maka perlu kerja keras lagi, dan para lurah sebagai garda terdepan dalam pemerintahan yang kita punya masyarakat, harus lebih intens lagi, menyampaikan, mencernati, melakukan operasi terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah ini. Lebih lanjut, Sri juga mengharapkan kepada lurah untuk bisa menunjukkan hasil dan mewujudkan Kota Jambi, menjadi mesejahterakan masyarakat, dan menjadi lebih bersih, jaman, dan rapi nantinya. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!